Tim khusus Bareskrim Mabes Polri menjatuhalkan pemerisaan Kadif Propam nonaktif Irjen Paul Verdi Sambo sebagai saksi terkait baku tembak yang menewaskan Brigadir J di kediamannya Kamis 4 Agustus. Brigjen Paul Andi Rian Dirtipi Dumbares Krim Polri menegaskan surat panggilan telah dikirimkan dan dijadwalkan pemerisaan akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Andi menambahkan terkait ibu PC, istri Kadif Propam nonaktif Irjen Paul Verdi Sambo hingga saat ini belum dapat dilakukan pemerisaan. Setelah melakukan gelar perkara dan memeriksa 42 saksi, penyidik menetapkan Barada Richard Eliezer atau Barada E sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan kepolisian dari keluarga Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Andi mengatakan penetapan pasal 338 KUHP menegaskan bahwa Barada E tidak dalam pembelaan diri. Sementara itu ditelisik dari pasal 55 dan 56 KUHP yang menjeratnya, Polri memberikan sinyal bahwa aksi pembunuhan tidak dilakukan Barada E seorang diri. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Barada E langsung dilakukan penahanan di bareng skrim Polri. Penyidik juga segera menjatuhalkan pemeriksaan Barada E sebagai tersangka. Penyidik juga segera menjatuhalkan pemeriksaan Barada E.